Sudara, salah satu nama Allah adalah Al-Adlu Apa artinya? Maha Adil Jawab semua, siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Mulia? Siapa yang Maha Agung? Siapa yang Maha Besar? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wa alhamdulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahdahu la shariqalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa maulana nabiyyina muhammadan Wa ala alik al-takhirin al-tayyibin Wa ashabik al-ghurri al-mayamin Wa mandabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Ibadahullah Ayuhal muslimun wal muslimat Rahimakumullah Usikum jamiaan wa nafsi Bitakwa Allah Wabita'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Fanas'al Allah subhanahu wa ta'ala An yahdiyana ila siratikil mustaqim Wajajalana minal muttaqim Wajudakhilana jannatahu jannatan na'im Bihakki sayyidil mursalin Walhamdulillahi rabbil Wajudakhir Kepada para habaib Para alim ulama Para kiai Para asatidah Segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polrinya Wabil khusus Kepada segenap Pimpinan pembimbing Dari majlis ta'lim Nurul Mustafa yang kita cintai ini Dan teristimewanya Untuk al-habibul mahbub Guru yang sama kita cintai Orang muda yang sama kita muliakan Al-Muhtaram al-Muhtaram al-Muqaram al-Habib Hassan bin Ja'far as-saggab Hafidahullahu ta'ala wa arda Begitu juga Kepada saudara-saudara beliau yang selalu dengan setia Mendampingi beliau untuk terus mensiarkan Islam Untuk terus berda'wah Yaitu Al-Habib Abdullah Al-Habib Mustafa Al-Habib Gasib Min'abna'il marhum al-Habib Ja'far as-saggab Kita doakan semuanya Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah SWT Diberikan kekuatan istiqamah Diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat Amin ya Rabbal Amin Dan akhirnya salam penghormatan ini Sekarang sangat-sangat istimewa Kita sampaikan kepada seluruh Kau muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat Rahimakumullah Sudara Majelis Nurul Mustafa Ini merupakan majelis kebanggaan kita semua Betul? Betul Majelis semacam ini wajib Untuk didukung oleh umat Islam Siapapun wajib Untuk mendukung majelis-majelis yang penuh keberkahan semacam ini Sudara Karena itu kita sampaikan kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf Apapun tantangannya Tidak peduli ada yang mencerca Ataupun ada yang hasut iri dan dengki Majelis Nurul Mustafa Harus tetap maju Untuk mensiarkan agama Allah Takbir Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Nurul Mustafa siap terus maju Siap terus berjuang Siap untuk bela Allah Siap untuk bela Rasul Siap untuk bela Islam Takbir Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa di awal ceramah saya tekankan persoalan ini Karena kemarin Nurul Mustafa dibicarakan yang aneh-aneh di televisi Betul? Betul Kita jangan terpengaruh Namanya juga TV Banyak tukang bohong ya Sudara Betul Betul Nurul Mustafa bikin acara Udah izin polisi belum? Udah Sudah Diizinin gak? Izinin Terus kalau macet polisinya gak ada Yang salah Nurul Mustafa pepolisi? Izinin Ya tapi gak apa-apa Itu namanya salah teknis Mungkin polisinya lagi buka puasa Lupa ngatur lalu lintas Betul? Betul Jadi kita maklumin Setuju? Setuju Makanya kita bangga disini Alhamdulillah Yaitu Bapak Batruddin Jaafar Hadir bersama kita Ternyata tidak benar Kalau beliau ini dikatakan Anti Nurul Mustafa Tidak Beliau cinta Nurul Mustafa Beliau hadir bersama kita di Nurul Mustafa Dan insya Allah Beliau akan terus mendukung Majlis Nurul Mustafa selamanya Insya Allah Maka itu saya tanya sekali Nurul Mustafa Siap maju terus Siap Siap berjuang terus Siap Takbir Allah Jadi soal macet terlalu lintas Itu cuma soal teh Tinggal diatur aja ke depan Bagaimana supaya gak macet Begitu doang Begitu doang Betul Soal macet aja rame TV yang perame Oh ini bagaimana? Ini bagaimana? Wah kalau getu Nurul Mustafa Dilarang saja Palah lu bomenyan Enak aja ngelarang majlis ta'alim Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Eh para tokoh Pakai ngasih pendapat dia ya Menurut saya Yeah Unyil Udah ngaji gak pernah Pakai mau nilai lagi Udah Nurul Mustafa Jalan terus Betul? Betul Sallu ala nabi Sallu ala nabi Sallu ala nabi Mudah-mudahan kita doakan Agar Habib Hassan bin Ja'far Panjang umur Amin Sehat wal afiat Amin Tahan banting Amin Istiqamah Amin Maju terus Amin Insya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Jadi ini jaman Nurul Mustafa Terus jangan bergeser Jangan gara-gara banyak di TV Terus takut ngaji Gak ada Berani Kita ngaji terus Setuju? Setuju Setuju Gak usah kaget FVI pengalaman Digebukin di TV Betul? Betul Tiap hari Apa Habib Hassan Baru sekali Digebuk Makanya kan Saya pernah bilang Bukan yang keras Saja yang digebuk Yang lembek Lama-lama digebuk juga Lembek digebuk Keras digebuk Mendingan keras Betul Betul Ya maksudnya keras Bukan keras ngaca-ngaca Keras pegang prinsip Insya Insya Pokoknya jangan khawatir Ibu-ibu tetep ngaji Anak muda tetep ngaji Betul? Urusan-urusan berita TV Gak usah mau tahu Betul? Itu udah banyak bohongnya Betul? Saya mau tanya sekali lagi Jamaah Majlis Nurul Mustafa Pengacau bukan? Bukan Pengganggu bukan? Kriminal bukan? Penjahat bukan? Bagingan bukan? Takbir? Nurul Mustafa Nurul saling Koruptor Nolul tangkepin Betul? Betul Setuju tangkep koruptor Setuju Takbir Allah Alhamdulillah Nah saudara Pada malam yang berbahagia ini Saya ingin ingatkan semua tentang firman Allah Dalam Al-Quranul Kirim A'udhu billahi minasyaitanirragim Bismillahirrahmanirrahim Sudara Ayat ini begitu indah Allah menyatakan Innallaha Sesungguhnya Allah Ya'muru bil adli Memerintah Menyuruh Dengan keadilan Wal-Ihsan Wal-Ihsan Dan dengan kebaikan Wa'ita'idil kurba Dan dengan berbuat baik mendatangi menyantuni para kerabat Wa'yanha' Dan Allah melarang Anil fahsyak Daripada perbuatan keji Wal-munkar Dan perbuatan munkar Wal-bag Dan kedurhaka'an Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil Yang kedua berbuat baik Dan suka menyantuni kerabat Dan Allah melarang kita berbuat keji dan munkar Serta berbuat durhaka Ya'idukum La'allakum Tadakkarun Yang demikian itu Allah menganjurkan kepada kamu semua Memberikan pelajaran Allah memberikan nasihat yang luar biasa untuk kita Supaya kenapa La'allakum tadakkarun Supaya kamu sekalian senantiasa ingat kepada Allah Mau tunduk dan patuh kepada hukum Allah Insya'Allah Nah dalam ayat ini Kalau kita mau bahas Pak Bu ya Ini sangat panjang Tapi satu bagian saja yang saya mau bahas Soal keadilan Sudara Salah satu nama Allah adalah Al-Adlu Apa artinya? Mahadil Jawab semua Siapa yang maha adil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Takbir Salah satu nama Allah adalah Al-Adlu Mahadil Nah Allah yang maha adil itu Memerintahkan kita hamba-hambanya Untuk selalu berbuat adil Dalam ayat lain Allah menyatakan Faqala ta'ala Wa aksitu Inna Allah yuhibbul muqsidin Berbuat adil lah kamu sekalian Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil Adil ini penting sudara Adil ini merupakan tonggak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Sabatun yudilluhumullahu bidhillih yaumala zillah illa zillu Apa kata Nabi? Ada tujuh golongan manusia Yang nanti di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah Dinaungi oleh Allah Dengan naungannya Allah Yang mana di hari itu Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Sudara Siapa yang dilindungi oleh Allah Yang pertama adalah Al-Imamul Adil Pemimpin yang adil Berarti jadi pemimpin yang adil Enak tidak? Bagus tidak? Bahagia tidak? Keadilan luar biasa Nah sudara Karena Nabi adalah uswatun hasana Maka kalau bicara keadilan Contoh yang terbaik buat kita soal keadilan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya mau tanya yang hadir Mau tahu adilnya Nabi? Mau tahu adilnya Nabi? Betul? Perhatikan baik-baik sudara Suatu hari Pak Bu Ada seorang wanita Dari anak suku Kures Yaitu suku Mahzum Dia mencuri Ini suku yang mulia Suku yang terhormat Keluarga yang terpandang Mencuri Begitu mencuri tertangkap Diadili oleh Nabi Terbukti Setelah terbukti Diponis oleh Nabi Sesuai dengan hukum Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Faqala ta'ala As-sari ku wa sari ku tu fakta'u aidiyahuma Kata Allah Kata Allah pencuri laki-laki dan pencuri perempuan Potonglah tangan mereka Ini ayat Al-Quran Nabi kita Tunduk patuh kepada Allah Maka diponis oleh Nabi Perempuan itu harus dipotong tangannya Nah kemudian Kemudian apa yang terjadi Ada segelintir sahabat Agak sedikit resah Sudara Galau hatinya Kenapa Bukan tidak setuju Dengan hukum Allah dan Rasul Bukan Cuma Segelintir sahabat ini Berharap Mungkin ada solusi lain Kira-kira ada jalan Atau tidak Supaya perempuan tersebut Boleh dihukum Tapi jangan dipotong tangan Sahabat ini mau tahu Hukum potong tangan ini Harga mati atau bukan Maka itu mereka resah Bikin rapat darurat Singkat cerita Apa keputusan rapat Kita mesti kirim utusan Untuk menghadap Nabi Sampaikan kepada Nabi Ada gak hukum lain Jangan dipotong perempuan ini Tangannya Setuju Sepakat Kirim utusan Siapa utusan yang dikirim Yang dikirim adalah Sayyidina Usama Ibn Sayyidina Zaid Ibn Harithah Radiyallahu Ankhuma Siapa Usama Usama ini anaknya Zaid Siapa Zaid Zaid itu anak angkat Nabi Yang disayang Nabi Sudara Makanya Usama Dianggap seperti Cucu sendiri Nah karena Usama Nah karena Usama Dekat dengan Nabi Diharapkan Bisa melobi Nabi Supaya perempuan Tadi ada Dispensasi Kira-kira jelas tidak Lanjut Datang Usama Ke rumah Nabi Sudara Begitu datang Apa dia bilang Begitu ketuk pintu Ucapkan salam Nabi sambut Dengan wajah Cerah Cemerlang Senang Girang Nabi senang Bahagia Cucu Angkatnya datang Sudara Begitu sudah Basa-basi Cerita Melepas kerinduan Mulailah Usama Secara hati-hati Menyampaikan Maksud Kedatangannya Apa dia bilang Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku datang Diutus oleh Segelintir sahabat Yang ingin Minta Keringanan Hukum Bagi perempuan Yang difonis Potong tangan Ya Rasulullah Ini perempuan Dari keluarga Mulia Keluarga Terhormat Andai kata Ada hukum lain Alangkah indahnya Kalau dia dibebaskan Dari hukuman Potong tangan Sudara Bicaranya Sopan Santun Lemah Lembut Begitu Nabi dengar Maksud Kedatangannya Tadi Sudara Wajah Nabi Yang cerah Berubah Sudara Wajah Nabi Yang tadinya Kemeran Berubah Jadi merah Yang tadinya Bibir Nabi Senyum Menjadi Hilang Senyumnya Lalu Apa Nabi Katakan Kepada Usama Ya Usama Sesungguhnya Umat Sebelum Kamu Dulu Binasa Dihancurkan Oleh Allah Karena Persoalan Seperti ini Kalau di tengah Tengah mereka Ada orang Terhormat Orang Terpandang Orang Besar Mencuri Dibiarkan Dilepas Tidak Dihukum Tapi Kalau ada Orang Miskin Yang Mencuri Ada Wang Cilik Yang Mencuri Ada Rakyat Jilata Yang Mencuri Dihukum Dengan Berat Kata Nabi Gara-gara Begitu Kalau orang Kecil Mencuri Potong Tangannya Kalau orang Besar Mencuri Biarkan Saja Gara-gara Begitu Sudara Kata Nabi Apa Yang Terjadi Allah Binasakan Mereka Akhirnya Nabi Bersumpah Waimullah Hei Usamah Waimullah Aku Bersumpah Demi Allah Law Anna Fatimata Binta Muhammadin Sarakat Andai Kata Putriku Jantung Hatiku Fatimah Mencuri Lakototu Yadaha Niskaya Pasti Aku Potong Tangannya Masya Allah Sudara Hadis Ini Bukan Untuk Merendahkan Siti Fatimah Zahra Radiyallahu Anha Justru Hadis Ini Menunjukkan Ketinggian Kedudukan Fatimah Zahra Artinya Nabi Kasih Tahu Usama Kau Belak Itu Perempuan Karena Kau Pandang Mulia Eh Usama Putriku Lebih Mulia Dari Dia Putriku Lebih Terhormat Dari Dia Pemimpin Perempuan Perempuan Semesta Alam Putriku Perempuan Yang Paling Mulia Perempuan Yang Paling Terhormat Perempuan Yang Paling Tinggi Kedudukannya Walaupun Tinggi Coba Coba Mencuri Kupotong Tangannya Artinya Nabi Tegar Keras Usama Sudara Jangankan Perempuan Itu Anakku Saja Yang Begitu Mulia Kalau Mencuri Aku Potong Tangan Apalagi Dia Masya Allah Saya Tanya Semua Yang Hadir Kalau Begitu Nabi Tegas Tidak Takbir Lihat Sudara Kita Dapat Pelajaran Soal Keadilan Nabi Ketegasan Nabi Tapi Pada Saat Yang Sama Kita Dapat Pelajaran Hukum Allah Tidak Boleh Ditawar Sudara Ditawar Tidak Boleh Apalagi Ditolak Betul Saya Mau Tanya Semua Yang Ada Dukung Hukum Allah Tidak Kalau Hukum Allah Diberlakukan Di Indonesia Setuju Tidak Betul Takbir Tidak Boleh Kita Tolak Hukum Allah Lihat Sahabat Dateng Nawar Nabi Marah Eh Zaman Sekarang Ada Orang Cucu Nabi Bukan Sahabat Nabi Bukan Menolak Hukum Allah Unyil Betul Ada Ngaku Ngaku Kiai Tapi Tidak Setuju Hukum Allah Kiai Bagong Ada Yang Namanya Habib Namanya Kiai Mesti Dukung Hukum Allah Betul Saya Mau Tanya Semua Nur Mustafa Cinta Kepada Allah Tidak Cinta Kepada Nabi Tidak Siap Dukung Hukum Allah Siap Dukung Hukum Nabi Tadi Kita Sudah Dengar Cerita Nabi Adil Tidak Nabi Adil Tidak Saluh Alain Nabi Jadi Begitu Marah Nabi Sudara Akhirnya Perempuan Tersebut Tetap Dipotong Tangan Sekali Lagi Nabi Adil Tidak Kalau Zaman Sekarang Pemimpin Model Begitu Mau Gak Mau Gak Kita Pengen Begitu Ini Yang Terjadi Di Negeri Kita Ada Perempuan Nenek Namanya Pomina Nyolong Coklat Dua Bigi Sudara Di Adilin Gesit Banget Tuh Hakim Nga Adilin Eh Ada Babalim Ada Babalion Ada Babah Pada Lari Ke Singapura Nggak Duber Uber Betul Betul Ini Sudara Eh Ada Lagi Orang Korupsi Namanya Si Udin Lari Sampai Ke Kolombia Duber Sudara Ya Bagus Kita Betul Si Udin Ditangkep Di Kolombia Bagus Tidak Bagus Tidak Cuman Kita Minta Kalau Si Udin Lari Ke Kolombia Lo Bisa Tangkep Kenapa Jadi Babalim Ke Singapura Lo Nggak Bisa Tangkep Betul Saya Tidak Tidak Koruptor Koruptor Semua Ditangkep Setuju Tidak Setuju Tidak Takbir Kalau Saya Ajak Umat Islam Perang Lawan Koruptor Setuju Koruptor Gantung Dimonas Setuju Setuju Takbir Luar Biasa Nur Mustofa Kalau Udah Begini Luar Biasa Setiap Bulan Bikin Tablik Dimonas Sekali Kali Ujungnya Ada Acara Gantung Koruptor Amin Ntar Yang Ngerek Kapoda Kan Cakep Yang Ngediain Tambangnya Gubernur Yang Penting Gubernurnya Kapodanya Bersih Betul Iya Udah Begitu Masya Yang Baca Doa Hukum Matinya Habib Hasad Yang Amin Jama'an Nur Mustofa Amin Amin Mudah-mudahan Indonesia Biar Tegak Keadilan Amin Jadi Jujur Saya mau Tanya Nabi Adil Tidak Tegas Tidak Itulah Salah Satu Sebabnya Kenapa Zaman Nabi Berkah Sudara Orang Gak Berani Mencuri Jangankan Korupsi Mencuri Mencuri Seekor Kambing Saja Tangan Dipotong Apalagi Korupsi Milyar Milyaran Jadi Hukum Islam Itu Sudara Jangan Dilihat Oh Hukum Islam Potong Tangan Kejam Tunggu Dulu Ada 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 Orang Liberal Apa Dia Ngomong Di TV Hukum Islam Kalau Diterapkan Di Indonesia Nanti Orang Miskin Tangannya Putus Semua Sebab Orang Miskin Banyak Maling Terus Apalagi Dia bilang Kalau Hukum Potong Tangan Diterapkan Di Indonesia Nanti Di Indonesia Banyak Orang Cacat Emang Orang Liberal Ini Ada Keterbelakangan Intelektual Lo paham gak Maksudnya Terbelakangan Intelektual Goblok Saya Bisa Buktikan Kalau Hukum Islam Diterapkan Di Indonesia Pencuri Dipotong Tangan Bukan Orang Indonesia Banyak Cacat Justru Jadi Pada Gak Berani Nyolong Betul Kalau Sudah Gak Nyolong Gak Adan Dipotong Tangannya Betul Begitu Cara Berpikirnya Ini Mikirnya Layan lagi Dia bilang Apa Entar Orang Miskin Dipotong Tangan Eh Bukan Miskin Dulu Koruptor Dulu Yang Dipotong Tangan Betul Betul Saya Mau Dengar Kirita Sayyidina Umar Tidak Betul Sayyidina Umar Radiyallahu Sudah Dulu Di zaman Sayyidina Umar Ada orang Kaya Kejurian Lapor Sayyidina Umar Ya Amir Mu'minin Wahai Pemimpin Orang yang Beriman Saya Kecurian Kata Sayyidina Umar Kau tahu Siapa pencurinya Orang ini Mengatakan Saya tahu Kau punya Bukti Dan saksi Ada Siapa Yang mencuri Tetangga Saya Oh Kalau gitu Bagus Kau yakin Dengan saksi Bukti Dia tunjukkan Akhirnya Kirim pengawal Tetangganya Diambil Dibawa Ke Sayyidina Umar Sudah Begitu Dibawa Sang tetangga Ini Ditegor oleh Sayyidina Umar Kau kenal Ini siapa Si tetangga Ini Mengatakan Betul Dia tetangga Di sebelah Rumah saya Nah Kau perlu tahu Orang ini Datang melapor Menuduh Kamu Mencuri Di rumah dia Apa Kamu terima Itu tuduhan Orang ini Diam Segenap Kemudian Apa Dia bilang Wahai Amir Muminin Betul Saya mencuri Di rumah dia Jujur Sudah Ini namanya Maling Jujur Maling Jujur Bukan kayak pejabat sekarang Udah korupsi Gak ngaku Jujur gak Jujur Kemudian Sayyidina Umar Tanya Eh Sudah Apa kau tahu Mencuri itu haram Kalau dia jawab Gak tahu Dia gak dihukum Karena orang yang gak tahu Gak boleh dihukum Orang yang gak tahu Mesti dikasih Eh orang ini menjawab Saya tahu Amirul Muminin Mencuri itu haram Bagus Lalu Sayyidina Umar Bertanya lagi Saya mau tanya Sama kamu Kamu tahu gak Kalau mencuri itu Kan hukumnya berat Kalau orang ini menjawab Tidak tahu Tidak dipotong tangannya Sudah Eh ternyata Apa dia jawab Naam ya Amirul Muminin Ya Saya tahu Amirul Muminin Hukumnya berat Potong tangan Bagus Kata Sayyidina Umar Kau tahu mencuri haram Kau tahu Hukumnya berat Dipotong tangan Lalu kenapa Kau mencuri Sayyidina Umar Gak main potong tangan Ditanya dulu Kenapa Aku lihat Kau orang jujur Kau ngaku Kau tidak mempersulit Pemeriksaan Ditanya mencuri Ya mencuri Ditanya tahu Hukum Tahu hukum Ditanya tahu Itu hukuman berat Kamu tahu Kamu ini jujur Lalu kenapa Kamu mencuri Dia nondok Sudara Apa dia bilang Amirul Muminin Sebetulnya Saya malu Untuk Menyampaikannya Tapi karena Ini sidang Saya tidak Boleh dusta Saya harus Cerita Apa adanya Baik Kata Sayyidina Umar Kau cerita kan Akhirnya Dia katakan Begini Amirul Muminin Sudah Tiga hari Tiga malam Keluarga Aku tidak Makan Tidak minum Aku ini Orang miskin Aku cari kerja Tidak dapat Ya Amirul Muminin Aku minta bantuan Tidak ada yang bantu Aku cari pinjeman Tidak ada yang minjemit Aku ngemis Tidak ada yang beri Aku datang ke rumah dia Ya Amirul Muminin Ini tetanggaku Dia kaya raya Amirul Muminin Aku minta bantuan Aku minta pinjeman Bahkan aku siap Untuk disuruh Apa aja aku kerja Asal Anak istriku makan Dia tidak bantu Aku Amirul Muminin Di malam itu Aku sudah tidak kuat Mendengar bayiku Menangis Istriku Sudah tidak ada susunya Aku lihat Aku punya istri Jangankan Susu air pun Dia tidak punya Makanan tidak ada Aku gak kuat Melihat Anak istriku Sekarot Aku masuk ke gudang dia Amirul Muminin Aku ambil gandum Aku ambil susu Dari kambing Dari ternak Yang dia miliki Hanya untuk Menyelamatkan Anak dan istriku Sudah Sena Umar berhenti Segenap Meneteskan Air mati Terima kasih telah menonton